Hai semua apa kabar semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya dan terima kasih udah klik video ini di video kali ini aku mau masak pisang goreng yaitu dengan dua cara bagi yang penasaran ditontonnya videonya sampai habis dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar makin banyak lagi video berikutnya kali ini aku mau pakai pisang kepok ya dan ini pisangnya kita buka kemudian kita belah sampai empat atau tiga lapisan atau sesuai selera aja ya kalau kalian mau pisang yang lebih kembang kalian tambah aja ya lapisannya kalian buat lebih tipis lagi biar bisa lebih banyak ya kalau aku disini pakainya empat lapisan aja ya Nah ini satu udah selesai kita lanjut lagi untuk contohnya aku kasih enam dulu ya ya bentuknya kurang lebih seperti ini ini cara yang pertama aku goreng pisang aku pakai tepung beras 2 sendok makan aku pakai merek rosebrand ya kemudian aku tambahkan tepung terigu 2 sendok makan juga terserah mau protein tinggi atau protein sedang disini aku merek yang segitiga biru ya kemudian aku tambah tepung tapioca 1 sendok makan aku juga pakai soda kue setengah sendok teh atau bisa diganti dengan kapur sirih ya lalu aku tambahkan dengan garam 1 per 4 sendok teh atau sesuai selera dan bawang merah yang udah aku potong kecil-kecil 1 sendok teh atau satu siung atau boleh juga dihaluskan bawang merahnya jadi ini semua bahan-bahan yang aku pakai untuk cara pertama kemudian aku tambah air 12 sendok makan atau sesuai selera aja ya yang penting disesuaikan aja kekentalannya jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental ya kemudian aku aduk sampai tercampur rata ini udah tercampur rata ya lalu aku masukkan pisang gorengnya kita lumuri pisang gorengnya kita siram-siram pisang gorengnya kalau mau pakai cara lain juga boleh contohnya setelah kita kalian lumuri dengan tepung yang cair ini kemudian kalian balur lagi dengan tepung yang kering lalu digoreng ya tapi kalau aku disini langsung aku goreng nggak dilumuri lagi dengan tepung kering ini kita panasin minyak secukupnya aja ini minyaknya udah panas langsung aja aku masukkan dan aku juga bisa menyiram sedikit demi sedikit tepung cairnya biar ada sedikit kriuk-kriuknya ya dan apinya sedang aja jangan terlalu besar takutnya di luar udah gosong duluan kalau bagian bawahnya udah berubah warna kuning kecoklatan atau udah nggak lengket langsung aja kita balik atau kita goreng aja sampai matang sesuai selera kematangan masing-masing ya karena kan setiap orang itu beda-beda ada yang suka lebih gosong ada yang nggak suka gosong jadi kalian sesuaiin aja dengan selera kalian nah ini bagian bawahnya udah matang aku balik dulu kalau udah matang diangkat aja langsung ditiriskan dan lanjut lagi menggoreng pisang berikutnya ini menurut aku udah matang aku angkat dan lanjut aja ya menggoreng pisang berikutnya sampai habis oke teman-teman untuk cara pertama ini hasilnya kalian bisa lihat sendiri kalau kalian mau lebih banyak lagi kriuk-kriuknya kalian tambah aja tepung cairnya saat menyiram kemudian cara yang kedua aku pakai tepung pisang goreng instan aku pakai sasa tepung untuk pisang goreng yang rasa vanila aku mau bedain gimana rasanya dan juga teksturnya ini langsung aku tuang aja lalu aku tambah air kurang lebih 7 sendok makan atau ngikutin petunjuk di kemasannya aja lalu aku aduk sampai tercampur rata kalau menurut kalian airnya terlalu kental kalian tambah aja airnya atau kalau menurut kalian terlalu cair kalian tambahin lagi tepungnya ya dan untuk sisa tepungnya aku baluri nanti setelah aku celupkan di tepung yang sudah cair jadi cara yang kedua seperti ini ya pertama kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita cairkan lalu kita baluri dengan tepung yang masih kering kemudian langsung kita goreng dan kita lakukan hal yang sama kepada semua pisang yang mau kita goreng ya tapi kalau kalian mau langsung digoreng aja setelah dimasukkan ke dalam tepung yang sudah dicairkan tanpa dimasukkan lagi ke dalam tepung yang kering boleh aja sesuai selera masing-masing aja ya kalau aku ngikutin cara dikemasan aja ya kemudian kalau udah selesai kita panaskan minyak kalau udah panas baru kita masukkan pisang gorengnya dan kalau udah matang nanti kita balik kemudian kita angkat ya dan kita lakukan hal yang sama sama semua pisangnya yang ingin kita goreng jadi ini aku percepat semua takut videonya kepanjangan dan ini udah matang ya kemudian langsung diangkat aja dan hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri ini pisang goreng yang pakai tepung bumbu pisang khusus yang rasa vanila ini jauh lebih wangi ya dari yang tadi mungkin karena rasa vanila kalau menurut aku untuk rasa dan teksturnya aku lebih suka yang aku buat sendiri tapi kalau yang pakai bumbu pisang goreng itu lebih wangi dan juga jauh lebih manis ya karena rasa vanila dan aku lebih suka yang ini karena dia lebih renyah aromanya juga gak terlalu wangi tapi semuanya tergantung selera masing-masing ya oke teman-teman jadi sekian dulu untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah dan kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar makin banyak lagi video berikutnya dadah jumpa lagi di lain video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati